Kasih Agape, Storge, Filia, dan Eros adalah pembagian kasih berdasarkan Alkitab. Benarkah demikian? Dimanakan di dalam Alkitab tertulis, ataupun diajarkan keempat kasih ini secara eksplisit. Bila ya, siapakah yang mengajarkannya? Apakah Yahwah Bapak sendiri? Atau mungkin Yahusha Kristus? Adakah para nabi, atau para rasul yang pernah membahas pembagian empat kategori kasih ini? Benarkah arti dari masing-masing kasih yang umum diajarkan? Dan apakah hubungannya antara kasih fileo dengan jemaat di Philadelphia? Hari-hari kedatangan Yahusha Kristus sudah semakin mendekat, dan di depan mata. Menurut pandangan kami saat ini adalah masa menuju akhir jaman. Tentu saja kami bisa saja salah, tetapi kemungkinan untuk benar tetaplah ada. Pengertian akhir jaman akan lebih baik bila didasari pengetahuan mengenai Taurat. Untuk itu kami sangatlah menyarankan mendengarkan konten berikut, karena sangatlah berhubungan dengan apa yang akan kami bahas. Kasih agape adalah kasih bapak terhadap manusia. Kasih filia adalah kasih persaudaraan, atau persahabatan yang sangat erat. Kasih storgi adalah kasih di dalam keluarga. Terakhir kasih eros, kasih untuk seseorang yang sudah menikah, kasih yang berhubungan dengan seksual, atau lebih tepatnya adalah kasih dalam berhubungan seksual. Keempat kata kasih ini tertulis dalam bahasa Yunani. Ada banyak pengajaran yang menghubungkan empat kasih ini dengan Alkitab, khususnya perjanjian baru, dikarenakan penggunaan bahasa Yunani. Tetapi tahukah Anda, bahwa kata Yunani storgi dan eros yang berhubungan dengan kasih, tidak ada tertulis sama sekali di dalam Alkitab? Dan juga tidak ada pembahasan sama sekali mengenai pembagian empat kategori kasih ini di dalam Alkitab. Artinya adalah, pembagian kasih menjadi empat kategori tidaklah berasal dari para nabi, ataupun rasul, ataupun perintah dari Yahusha Kristus, ataupun roh kudus, untuk mengajarkannya demikian. Torah 30 Menit mengerti, bahwa pembagian kasih menjadi kasih Bapak terhadap manusia, kasih persaudaraan, atau persahabatan, kasih di dalam keluarga, dan kasih untuk seseorang yang sudah menikah, adalah hal yang baik. Yang kami hendak mau sampaikan adalah, pembagian ini tidaklah berasal dari Alkitab. Tetapi suatu kesimpulan yang diambil sendiri. Mari kita pelajari lebih mendalam mengenai pembagian kasih yang terdapat di Alkitab, khususnya apa yang umum dikenal dengan kata Agape dan Filia. Pandangan umum mengatakan kasih Agape diartikan kasih Bapak terhadap umat manusia, kasih tanpa syarat. Di dalam perjanjian baru memang ada tertulis kata Agape, yang berasal dari bahasa Yunaninya, Agapao. Dan ayat ini jelas menyatakan bahwa kata, Agapao, berarti kasih Yahua Bapak terhadap manusia. Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Yahusha bertanya kepada Simon Petrus, apakah ia mengasihinya? Sekali lagi kami ulang. Apakah Simon Petrus, seorang manusia, mengasihi, yang dalam bahasa Yunaninya, Agapao, kepada Yahusha Kristus sang Elohim pencipta alam semesta? Apakah kata Agapao di sini berarti kasih pencipta kepada umat manusia? Tentu saja tidak. Agapao di sini berarti kasih manusia terhadap Yahua Elohim. Jadi jelas sekali kasih Agape, atau yang dalam bahasa Yunaninya Agapao, berarti kasih Yahua Bapak terhadap manusia, tetapi juga bisa berarti kasih manusia terhadap sang pencipta. Atau yang umum dikenal kasih secara vertikal, ke bawah, dan ke atas. Tetapi apakah ada arti lainnya? Yahusha Kristus memberikan perintah untuk mengasihi, yang dalam bahasa Yunaninya, Agapao terhadap sesama. Jadi berdasarkan ayat berikut, apakah Agapao hanya terbatas kasih vertikal? Tentu saja tidak. Tetapi juga terhadap sesama. Apakah sesama di sini berarti orang yang satu iman, atau mungkin satu keyakinan saja? Tidak, tetapi juga harus mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, yang dalam bahasa Yunaninya juga Agapao. Jadi arti Agapao berarti kasih Yahua Bapak terhadap manusia, kasih manusia terhadap Yahua Bapak. Tetapi kasih Agapao juga berarti kasih manusia terhadap manusia, untuk yang baik ataupun jahat kepada kita. sehingga bisa disimpulkan kasih Agapao adalah kasih vertikal dan horizontal. Dan dimanakah kasih mengenai vertikal dan horizontal ini diajarkan? Tidak lain di dalam Taurat. Suatu ketika Yahusha diuji mengenai Taurat oleh orang Farisi dan ahli Taurat mengenai yang terpenting dari semua hukum Taurat. Yahusha memberikan dua hukum, ataupun intisari dari semua hukum Taurat. Yaitu kasih vertikal dan juga kasih horizontal. Hukum Taurat adalah hukum yang mengajarkan kasih vertikal dan horizontal yang mana hal ini sudah kami bahas secara lebih terperinci di konten berikut. Yang hendak kami sampaikan adalah, kasih Agapao merupakan kasih vertikal dan horizontal, kasih yang berdasarkan hukum Taurat. Melakukan kasih Agapao berarti melakukan semua hal yang tertulis di dalam Taurat, tidak lebih dan tidak kurang. Pandangan umum mengatakan bahwa kasih Filia, yang dalam bahasa Yunaninya, Filio, adalah kasih persahabatan yang melebihi keluarga. Berbeda dengan kasih Eros dan Storge yang tidak terdapat di Alkitab, kata Filio memang terdapat di Alkitab. Apakah kasih Filio memang berarti demikian? Perhatikan ayat berikut. Kata suka dalam bahasa Yunaninya, Filio. Apakah konteks kata Filio di sini berarti kasih persahabatan? Tentu saja tidak. Melainkan sesuatu yang amat sangat disukai. Di dalam menerima suatu doktrin atau pengajaran, hendaklah tidak langsung menerima begitu saja apa yang disampaikan, melainkan haruslah mengujinya terlebih dahulu apakah sesuai dengan firman Yahua Elohim ataupun tidak. Torah 30 menit pun tidaklah menyatakan bahwa pandangan kami pastilah benar. Tetapi ujilah apa yang kami utarakan dengan hikmat dan apa yang tertulis di Alkitab. Berikutnya kita akan membahas kasih Storge. Apakah kasih Storge adalah kasih yang terdapat di dalam keluarga? Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Apakah kata kasih di sini dalam bahasa Yunaninya, Storge? Tentu saja tidak. Tetapi yang ada kata Filio yang jelas sekali menunjukkan kasih terhadap keluarga. Apakah kata Filio di ayat ini berarti kasih persahabatan atau persahabatan? Tentu saja tidak. Tetapi kasih dunia terhadap umat kepunyaannya. Jadi, apakah arti dari kata Filio yang sebenarnya? Suatu ketika Yahusha Kristus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak tiga kali. Terlihat seperti pertanyaan yang sama, walaupun sebenarnya memiliki inti sari yang berbeda. Mari kita perhatikan ayat berikut. Pada pertanyaan pertama, Yahusha mengatakan apakah Simon Petrus mengasihinya. Kata mengasihi di sini dalam bahasa Yunaninya, Agapao. Yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kasih Agapao adalah kasih yang berdasarkan Taurat. Menariknya Rasul Petrus tidaklah menjawabnya dengan kata Agapao, melainkan dengan kata Filio. Apakah kata Filio di sini berarti kasih persaudaraan? Tentu saja tidak. Karena ini bicara hubungan antara manusia dengan Kristus. Pada pertanyaan kedua kembali hal yang sama ditanyakan. Yahusha Kristus menanyakan dengan kata Agapao, dan Simon Petrus kembali menjawab dengan kata Filio. Mengapa Simon Petrus memberikan jawaban dengan kata yang berbeda? Mengapa ia tidak menjawab dengan kata Agapao? Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Pada pertanyaan ketiga ada hal yang sangat menarik. Yahusha Kristus tidak menggunakan kata Agapao, melainkan kata Filio. Lalu apakah jawaban Simon Petrus? Tetap dengan jawaban, Filio. Jelas sekali Yahusha Kristus sedang menguji Simon Petrus dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlihat sama, walaupun pada kenyataannya tidak. Dan jelas sekali bahwa jawaban Simon Petrus adalah jawaban yang tepat dengan mengatakan Filio. Dalam hal ini Yahusha Kristus sedang menguji keteguhan hati Simon Petrus. Kitab Wahyu diawali dengan pembahasan tujuh jemaat yang merupakan menorah di akhir jaman. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Perhatikan kata Philadelphia yang berasal dari dua akar kata Yunani Philos dan Adelphos. Sekarang perhatikan kata Yunani, Phileo. Juga berasal dari kata Yunani Phileo. Jadi kata Philadelphia dan kata Phileo mempunyai dasar pengertian yang sama. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mempunyai karakter Phileo. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah arti kata Phileo, atau karakter seperti apakah yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia sehingga begitu dikasihi oleh Yahusha Kristus? Kasih Philea atau Phileo sebenarnya berarti sesuatu yang amat sangat dikasihi. Ataupun juga sesuatu yang sungguh-sungguh dikerjakan dengan sepenuh hati. Sehingga ketiga ayat yang sudah dibahas sebelumnya dapat berarti, seseorang yang amat sangat suka terlihat rohani walaupun pada kenyataannya tidak, seseorang yang amat sangat sayang terhadap keluarganya lebih daripada Bapak di sorga. Dunia atau iblis yang amat sangat mendukung setiap orang yang menjadi miliknya, atau yang mengasihi dunia lebih dari apapun juga. Karena kata amat sangat, yang dalam bahasa Yunaninya Phileo, berarti seseorang tersebut, ataupun dunia, akan melakukan yang terbaik dengan hati, jiwa dan pikirannya. Atau dengan kata lain kata Phileo berarti sesuatu yang menjadi prioritas utama, yang dikerjakan dengan amat sungguh-sungguh dalam hidup manusia, baik itu positif ataupun negatif. Jika demikian apakah hubungannya antara Agapao, Phileo dan Taurat? Perhatikan bagan berikut. Taurat adalah dasar dari semua hukum yang ada di muka bumi ini. Taurat adalah peraturan-peraturan yang diberikan Yahwah Bapak kepada Nabi Mose di Gunung Sinai, yang mana juga diajarkan oleh Yahusha Kristus. Ditujukan untuk siapakah? Semua umat manusia. Tetapi siapakah yang mau mengerjakannya? Setiap orang yang percaya kepadanya bahwa apa yang diperintahkan oleh Yahwah Bapak pastilah baik untuk umat manusia. Kasih Agapao adalah inti sari dari semua Taurat-Taurat yang ada, yang tidak lain adalah kasih vertikal dan horizontal. Tetapi apakah hanya Taurat saja perintah-perintah dari Bapak di sorga? Tentu saja tidak. Semua Taurat adalah standar, atau fondasi dari kasih, ataupun dasar dari kepercayaan terhadap pencipta. Taurat adalah peraturan-peraturan umum yang harus dikerjakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Tetapi ada juga perintah-perintah yang khusus diberikan kepada orang-orang percaya. Tidak tertulis di Taurat, tetapi dasarnya adalah Taurat. Perintah yang spesifik yang harus dikerjakan, yang hanya diberikan untuk orang-orang tertentu. Inilah yang menurut pandangan kami disebut juga dengan kata, fileo, yang diucapkan oleh Yahusha Kristus di dalam pertanyaannya yang ketiga. Kita kembali ke ayat ini. Ketika Yahusha menanyakan kepada Simon Petrus pertama kali adalah, Agapao? Kasih yang berdasarkan Taurat. Apa yang ditanyakan oleh Yahusha Kristus tentu saja Simon Petrus mengerti. Bahwa Kristus sedang menanyakan apakah ia mengasihinya dengan cara mau melakukan semua Taurat yang Bapak berikan? Sebenarnya jawaban Simon Petrus adalah jawaban yang luar biasa, yang dijawab tiga kali berturut-turut dengan jawaban yang sama, yaitu fileo. Yang artinya, Simon Petrus tidak hanya pelaku semua Taurat, tetapi juga lebih dari itu. Ia berjanji untuk melakukan semua perintah-perintah spesifik, perintah-perintah khusus yang akan diberikan oleh Yahusha Kristus kepada dirinya, yang pada akhirnya akan mengorbankan jiwanya. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mempunyai karakter fileo. Karakter yang melampui Agapao. Agapao adalah kasih horizontal dan vertikal. Kasih yang berdasarkan Taurat. Kasih yang dibuktikan dengan cara melakukan Taurat-Taurat Yahua Bapak sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak lebih dan tidak kurang. Orang-orang percaya yang mempunyai karakter fileo adalah orang-orang yang mempunyai dasar Agapao. Tujuh jemaat adalah suatu simbol, suatu kiasan. Tujuh jemaat adalah menorah di akhir jaman. Simbol penerang di muka bumi agar setiap orang yang hendak masuk ke ruang Maha Kudus dapat melihat setiap Taurat-Taurat Yahua Bapak. Tujuh jemaat memberikan kesaksian di dalam kehidupan mereka dengan melakukan semua perintah-perintah Bapak. Mereka juga lah yang memberitakan bahwa Taurat masih berlaku hingga saat ini, dan ditujukan untuk semua umat manusia. Karena Taurat yang berasal dari Bapak di sorga pastilah baik dan penuh dengan kasih. Tujuh jemaat adalah pelaku kasih Agapao. Sayangnya tidak semuanya adalah pelaku fileo. Hanya pelaku fileo lah yang dijanjikan kebebasan ketika antikristus memerintah selama 1260 hari. Kasih fileo adalah suatu perintah-perintah khusus, suatu perintah yang tidak akan menyenangkan daging manusia. Perintah-perintah yang akan mengakibatkan air mata. Yang mana menurut pandangan Taurat 30 menit, hanya jemaat Smyrna dan Philadelphia yang akan merespon perintah-perintah tersebut. Terima kasih, Yehusya Kristus memberkati. Terima kasih, Yehusya Kristus memberkati.